Intro Dalam rangka mendukung proses percepatan vaksinasi Kejaksaan Negeri Pematang Siantar melaksanakan gerakan seribu vaksin kepada masyarakat kota Pematang Siantar. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, IBN Wiswan Tanu secara langsung meninjau proses vaksinasi tersebut. Wiswan Tanu mengatakan secara khusus pihaknya tidak memiliki vaksin maka pihaknya membantu Pemprov Sumatera Utara, TNI Polri di dalam pelaksanaannya. Kedatangannya melihat proses vaksinasi dalam rangka mendukung pemerintah, mempercepat vaksinasi nasional. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini pihaknya akan bergilir meninjau vaksinasi di setiap kejaksaan seperti Kabupaten Kota mulai dari Karo, Pematang Siantar, Simalungun, Medan dan Kejari lainnya. Menurut Wiswan Tanu, presentase vaksinasi paling tinggi yakni daerah Humbahas, Simalungun dan Toba. Namun masih ada daerah di bawah 17 persen. Namun Wiswan Tanu tetap menghimbau seluruh masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Kota Pematang Siantar, agar tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas karena vaksinasi ini hanya untuk menambah kekebalan tubuh. Kejaksaan di sini dalam rangka untuk mempercepat proses vaksinasi nasional. Karena vaksinasi ini tentunya sangat berguna untuk meningkatkan komunitas masyarakat. Meskipun nanti di dalam kegiatannya kita nanti akan terus meningkatkan di kejari-kejari, kejati semua kita akan dibatkan untuk kecepatan proses vaksinasi. Yang pentingnya adalah menjaga agar masyarakat jika terdampak virus itu kejalannya bisa menyebabkan. Salah seorang peserta yang hadir dalam vaksinasi mengatakan, mengapresiasi Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dengan diadakannya vaksin masal tersebut. Ia berharap agar pelaksanaan vaksin dibuat lebih sederhana, agar mempermudah masyarakat dalam melaksanakan vaksin. Cukup kebas ya sebelah diri karena mungkin baru vaksin yang pertama. Anggapannya ya sejauh ini kita sangat mengapresiasi Kejaksaan Negeri Pematang Siantar karena sudah memfasilitasi untuk vaksin masal ini. Kedepannya apa harapan apa? Kedepannya agar prosesnya tidak berbelit-belit, artinya semua itu ada tahapannya, dari menerima yang namanya murantrian sampai dia didaftarkan sebagai penerima vaksin. Dari Pematang Siantar, Hardinasi Mari Mari melaporkan.